Wirda memaknai Ramadan di tahun 2021 ini gimana sih? Boleh ceritain nggak? Alhamdulillah banget ya. Pertama kita bersyukur banget nih karena masih dipertemukan sama Allah di bulan Ramadan ini. Karena banyak banget kenalan-kenalan dari aku pribadi juga ya. Dan saudara-saudara, kemudian kerabat-kerabat, teman rekan kerja, itu banyak yang nggak nyampe di bulan puasa ini karena terpapar corona. Nah, jadi memang pertama kita harus bersyukur dulu kepada Allah SWT karena udah nyampein umur kita sehat walafiat di Ramadan ini. Dan memang udah mulai kelihatan normal sih sebenarnya dibandingkan Ramadan tahun lalu gitu ya, yang masih horor. Tapi kan tetap kita ngejaga perusahaan dan lain-lain gitu ya. Dan aku sih di Ramadan ini lebih mau banyakin kegiatan sosial. Jadi kebetulan kan aku bikin komunitas nih, pas lagi corona-corona kemarin bikin komunitas namanya Millennial Anti-Bokeh. Alhamdulillah. Iya serius. Millennial Anti-Bokeh. Udah itu semangat banget ya. Makanya tadi doa di pertama ada Kaya Raya tuh. Kenapa Millennial Anti-Bokeh namanya? Bener-bener. Nah, itu tuh perkembangannya sangat-sangat signifikan dan banyak banget sekarang udah seratus ribuan orang yang join kita gitu kan. Nah, makanya di tahun ini kita nggak pengen biasa-biasa aja. Udah mau satu tahun nih, MAB ada gitu ya, barengan sama corona juga lahirnya. Dan kita pengen di Ramadan ini bener-bener berbagi gitu. Jadi ini Ramadan, definisi kali ini adalah Ramadan berbagi. Dan kita insya Allah membagikan 10 ribu Al-Quran dan 10 ribu mukna. Jadi itu kontribusi dari kawan-kawan Millennial juga. Terus di alokasiinnya mau kemana aja, Neng? Itu ada 10 ribu Al-Quran sama 10 ribu mukna? Ya, jadi kita alokasiinnya ke musola-musola yang Kur'an-Kurannya udah pada usang. Kemudian kita restorasi, mukna-muknanya juga kita bagikan kepada usia lansia ya. Kemudian kepada ayat yaitu di berbagai macam pondok gitu. Fokus kita sih lebih ke sana, Mbak. Terus diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.